Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena tanpa kita sadari saat kita menerapkan protokol kesehatan, bukan hanya kita yang menyelamatkan diri kita sendiri loh. Kita juga menyelamatkan orang lain yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman kerja kita, dan juga tetangga kita. Jadi, stay safe ya. Jangan lupa pakai masker saat akan berpergian dan jangan lupa cuci tangan setelah berpergian. Mari kita selamatkan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penemuan dan teori sel. Apa sih sel itu? Siapa sih yang menemukan sel pertama kali? Sel itu hidup atau mati sih? Nah, kita lihat. Di sini ada foto seorang laki-laki. Siapa sih ini? Dia adalah seorang penemukan sel pertama kali. Jadi, orang yang menemukan sel pertama kali ini adalah laki-laki yang ada di samping saya. Yang ada fotonya di samping saya ini. Siapa sih? Namanya adalah Robert Hooke. Jadi, Robert Hooke ini merupakan ilmuwan, seorang ilmuwan yang menemukan sel pertama kali. Robert Hooke adalah seorang ilmuwan dari Inggris yang mana pada tahun 1665 mencoba melakukan penelitian pengamatan sehingga Hooke menemukan adanya sel. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengamatan pada sel gabus tumbuhan yang sudah mati. Jadi, sel gabus di bagian dinding selnya disayap. Kemudian diamati di bawah mikroskop sederhana yang dia buat sendiri. Dan hasilnya, Hooke menemukan adanya ruangan kecil kosong. Yang Hooke namai dengan selula atau sel. Yang artinya adalah ruangan kecil kosong. Ini bukan kecil, tapi ruangan kecil kosong. Jadi, Hooke melakukan pengamatan ini di bawah mikroskop yang Hooke buat sendiri. Kemudian, Hooke menemukan adanya ini ruangan kecil kosong yang dinamakan selula atau sel. Setelah Hooke melakukan pengamatan, kemudian ada seorang ilmuwan lagi yang tertarik dengan pengamatan Hooke. Masa si Hooke hanya menemukan ruangan kecil kosong? Masa tidak ada organel-organel di dalamnya? Nah, ilmuwan ini mencoba melakukan pengamatan seperti yang dilakukan Hooke. Siapa dia? Dia adalah Anthony van Leeuwenhoek. Nah, Anthony van Leeuwenhoek sama melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop yang dia buat sendiri. Tetapi, mikroskop yang digunakan Anthony van Leeuwenhoek ini agak sedikit lebih canggih dibandingkan dengan mikroskop yang digunakan Hooke. Oke, Anthony van Leeuwenhoek ini adalah seorang ilmuwan dari Belanda. Pada tahun 1674, dia melakukan pengamatan terhadap algas pirogira dan bakteri. Kemudian, hasilnya dia menemukan bahwa ternyata sel hidup. Mungkin karena pengaruh mikroskopnya juga kali ya. Mikroskop yang digunakan Anthony van Leeuwenhoek ini lebih canggih dibandingkan mikroskop yang digunakan Hooke. Sehingga Anthony van Leeuwenhoek bisa mengamati lebih detail algas pirogira dan bakteri yang dia amati. Sehingga Anthony van Leeuwenhoek ini menemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Dan dia langsung mengumumkan bahwa ternyata sel hidup. Setelah Anthony van Leeuwenhoek menyatakan bahwa sel hidup, para ilmuwan langsung berbondong-bondong. Berlomba-lomba menemukan teori mengenai sel. Siapa saja mereka? Kita langsung lihat saja. Yang pertama ada Jane Baptiste Delamat. Pada tahun 1809 mengeluarkan pernyataan bahwa setiap badan hidup merupakan kumpulan dari sel-sel. Kemudian yang kedua ada Ludov Christian Treviranus dan Johan Jacob Paul Moldenhauer. Menyatakan bahwa individu merupakan kesatuan dari sel-sel. Ini keduanya hampir sama ya. Intinya organisme ya kumpulan dari sel. Kemudian Henry Dutroket menyatakan bahwa sel merupakan elemen fundamental dari organisme. Jadi Henry menyatakan bahwa sel ini merupakan elemen pokok. Jadi menurut Henry jika tidak ada sel ya tidak ada organisme. Seperti itu. Kemudian Theodore Swan. Beliau merupakan ahli anatomi hewan. Dan bersama temannya Matthias Jacob Skeleden yang merupakan ahli anatomi tumbuhan. Berpendapat bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan. Dan setiap makhluk hidup ini tersusun dari sel. Hampir sama dari ilmuwan yang paling atas sampai dengan Jacob. Intinya organisme itu tersusun dari sel. Dan sel merupakan bagian terpenting dari organisme. Kemudian ini di bawahnya ada Felix. Kita lihat langsung di slide berikutnya saja. Ada Felix Dujardin pada tahun 1835 menyatakan bahwa bagian terpenting dari sel hidup adalah cairan yang selalu terdapat di dalam sel hidup. Jadi sel dinyatakan hidup jika ada cairan yang ada di dalamnya. Cairan apa sih itu? Dijawab oleh Johannes Perkins. Pada tahun 1840, Johannes memperkenalkan istilah protoplasma. Yang merupakan cairan di dalam sel. Jadi ternyata cairan yang diungkapkan oleh Felix yang merupakan penanda bahwa sel itu hidup adalah protoplasma. Kemudian Max Kuhl berpendapat bahwa protoplasma merupakan struktur dasar kehidupan dan merupakan bagian penting dari sel. Kalau berdasarkan tadi ya, ada Ludov sampai dengan Max Kuhl. Ah sorry, Johannes atau siapa tadi yang saya lupa. Kita lihat. Kalau tadi berdasarkan Ludov, pernyataan yang diungkapkan Ludov, Jane Baptiste, Henry, Theodore Swamp, dan Jacob menyatakan bahwa organisme ini tersusun dari sel dan sel merupakan bagian terpenting dari organisme. Menurut penemu di kloter kedua ini ada Felix, Johannes, dan Max Kuhl. Bagian terpenting memang sel dari organisme. Dan penanda bahwa sel hidup itu adalah protoplasma. Jadi sel adalah bagian terpenting dari organisme. Dan sel dikatakan hidup jika ada protoplasma di dalamnya. Seperti itu. Kemudian ilmuwan selanjutnya ada Rudolf Ludwig Karl Virchow. Pada tahun 1858 menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Ya sama seperti kita ya. Manusia ya berasal dari manusia sebelumnya. Jika tidak ada manusia sebelumnya, otomatis tidak ada manusia berikutnya. Jika tidak ada kita... Sorry. Jika tidak ada ibu kita, berarti kita pun tidak akan tercipta, ya kan? Sama dengan sel yang diungkapkan oleh Rudolf. Sel berasal dari sel sebelumnya. Jika tidak ada sel sebelumnya, otomatis tidak ada sel berikutnya atau sel setelahnya. Kemudian Robert Brown menemukan nukles atau inti sel pada sel tanaman anggrek. Kemudian Robert Brown... Bedok banget. Robert Brown berpendapat bahwa nukles memiliki arti penting bagi sel. Jadi menurut Brown, nukles ini merupakan elemen terpenting dari sel. Selain protoplasma yang merupakan penanda bahwa sel hidup, organel selanjutnya yang merupakan elemen paling penting dari sel adalah nukles yang ditemukan oleh Robert Brown pada tanaman anggrek. Kenapa dianggap penting? Karena nukles atau inti sel ini berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas yang ada di dalam sel. Jadi intinya, menurut saya, berarti jika tidak ada nukles, otomatis aktivitas yang berada di dalam sel berantakan. Kemudian R. Strasburger menyatakan bahwa setiap inti sel berasal dari inti sel sebelumnya melalui pembelahan. Ini hampir sama ya, karena sel berasal dari sel sebelumnya otomatis inti sel yang berada di dalam sel berasal dari inti sel sebelumnya. Kemudian Christopher Bernard menyatakan bahwa inti sel merupakan struktur terpenting dari sel yang mengatur seluruh pekerjaan sel. Sama dengan Robert ya tadi ya, intinya nukles itu ya mengatur organel sel yang ada di dalam sel. Jadi seluruh aktivitas organel yang ada di dalam sel itu diatur oleh nukles. Nah, dari semua pernyataan ilmuwan-ilmuwan mengenai teori-teori sel ditemukan lima kesimpulan ini. Yang pertama, semua makhluk hidup itu terdiri atas sel-sel. Yang kedua, sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, sel merupakan unit fungsional karena sel melakukan suatu fungsi kehidupan seperti sintesis protein yang berhubungan dengan pembentukan sifat morfologis dan fisiologis, reproduksi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, melakukan respons, melakukan pemanfaatan energi, dan lain-lain. Yang keempat, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Yang kelima, sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari lima kesimpulan ini, kita bisa mengartikan apa sih sel itu? Nah ini loh sel, ini arti sel berdasarkan lima kesimpulan tadi. Sel adalah unit struktural dan fungsional makhluk hidup yang menyusun tubuh makhluk hidup dan melakukan fungsi kehidupan Serta dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya Dimana sel berasal dari sel sebelumnya Itu arti sel Jadi sudah terjawab ya semuanya Siapa sih penemu sel pertama kali? Robert Hooke Siapa yang menemukan bahwa sel itu hidup? Antoni Van Leeuwenhoek Berarti sel hidup atau mati? Sel hidup Jika ada protoplasma Jika ada tanda-tanda kehidupan? Ada protoplasma Adanya pergerakan Berarti sel hidup Jika tidak ada tanda-tanda Hanya ruangan kecil kosong? Berarti sel itu mati Alias Tumbuhan atau hewan yang memiliki sel tersebut Berarti sudah mati Kemudian apa itu sel? Ya ini arti sel Sel adalah unit struktural dan fungsional Blah 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 Sampai sel itu berasal dari sel sebelumnya Lanjut ke materi berikutnya Ukuran dan tipe sel Ukuran sel diameternya itu Sekitar 1 sampai 100 mikrometer Dengan volume 1 sampai 1000 mikrometer kubik Dimana sel hewan diameternya 20 mikrometer Dan sel tumbuhan diameternya 40 mikrometer Bisa disimpulkan ya Mana sel yang paling besar antara sel hewan dan sel tumbuhan Kemudian tipe sel Saya yakin istilah ini itu tidak asing bagi kalian Karena Saya yakin di kelas 10 Kalian sering banget Mendengar istilah prokaryotik dan eukaryotik Apa sih bedanya prokaryotik dan eukaryotik Prokaryotik ini merupakan Sel yang tidak memiliki nukles Tidak memiliki membran inti Dan DNA-nya terletak dalam nukleoid Contohnya apa? Archaibacteria, eubacteria, cyanobacteria Intinya bakteri itu merupakan salah satu contoh Sel yang tipenya prokaryotik Kemudian eukaryotik Eukaryotik ini adalah Tipe sel yang memiliki nukles Memiliki membran inti Dan DNA-nya dibungkus oleh membran inti Contohnya apa? Protista, fungi, plantae, dan animalia Merupakan contoh dari tipe sel eukaryotik Kita lanjut ke slide berikutnya Nah ini merupakan materi pamungkas Dari sesi 1 pada materi sel Yaitu struktur sel dan fungsinya Di sesi 1 ini tidak saya jelaskan secara detail Hanya saya tunjukkan nama organel dan gambarnya saja Mungkin saya jelaskan sedikit tapi tidak detail Bisa kalian lihat disini Ada dua gambar sel Ada sel hewan dan sel tumbuhan Bisa dilihat perbedaannya dari gambar awal saja Bisa kalian lihat Disini ada ekor Disini tidak memiliki ekor Disini lapisannya double Yang ini cuma satu lapisan Ini ada semua Ini juga ada semua Ini juga memiliki Yang ini juga dimiliki oleh sel hewan Kemudian disini ada Sama ini juga sama Memiliki Kemudian ini sama Memiliki ya Ini Hanya terdapat pada sel tumbuhan Ini tidak memiliki Ini ada Disini juga ada Bedanya Nanti ada organel di dalamnya yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan Kemudian ini ada Disini juga ada Apa saja nama-namanya Kita coba cek satu persatu Lalu saya agak maju dikit Gak apa-apa ya Karena gambarnya Tidak terlalu jelas Oke yang pertama Ini warna ungu Ini ada nukles Ini ya Nukles Disini ada Kromosom Sorry Kromatin Sorry Kromosom nanti penebalannya Disini ada Kromatin Ada nukleoid RE Halus RE kasar Badan golgi Mitokondria Peroksisom Lisosom Sentrosom Dan sentriol Selubung inti Eh sorry Selubung inti Selubung inti disini Kalau yang ini Membran inti Atau membran plasma Atau membran sel Kemudian ini sama Nukles RE halus RE kasar Kemudian Fakwola Sentral Badan golgi Atau diktiosom disini Kemudian Kloroplas Mitokondria Disini ada Lisosom Ada peroksisom Disini juga ada Sentrosom Dan sentriol Hanya bedanya Di sel lewat Sentrosomnya Memiliki sentriol Sel tumbuhan Sentrosom Tidak memiliki sentriol Lapisan terluarnya Ada dinding sel Kalau yang ini Membran sel Kita Perbesar Gambar Oke Disini ada Dinding sel Yang merupakan Lapisan terluar Dari sel Tumbuhan Sel lewat Tidak memiliki Tidak memiliki Dinding sel Membran sel Kedua sel Memiliki Baik sel hewan Maupun sel tumbuhan Sama Letaknya Paling luar Paling luar Pada sel hewan Sel tumbuhan Kalau pada sel tumbuhan Berarti di dalam Dinding sel Jadi Sel Tumbuhan Disini membran sel Kemudian dilapisi lagi Oleh dinding sel Gambar sel Gambar sel Gambar selan Sel selan Sel 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 tumbuhan Keduanya memiliki Ya Kemudian ada Badan Golgi Badan Golgi Ini ada Yang menyebutnya Aparatus Golgi Ada juga yang menyebutnya Kompleks Golgi Dan ada juga yang menyebutnya Diktiosom Diktiosom ini adalah Nama badan Golgi Pada sel tumbuhan Sedangkan pada sel hewan Ini namanya Badan Golgi Atau Aparatus Golgi Atau Kompleks Golgi Semuanya benak Lanjut RE Atau Retikulum Endoplasma Sitoplasma Dan Retikulum Endoplasma Keduanya Memiliki Sel tumbuhan Dan sel hewan Dua-duanya Memiliki Retikulum Endoplasma Dan Sitoplasma Nah Retikulum Endoplasma Ini terbagi menjadi Dua jenis Retikulum Endoplasma Halus Dan Retikulum Endoplasma Kasar Bedanya apa? Retikulum Endoplasma Halus Ini tidak Ditempeli Ribosom Sedangkan Retikulum Endoplasma Kasar Ini ditempeli Ribosom Kemudian ada Sitoplasma 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 Ini cairan Sel Letaknya Di dalam Sel Tetapi Di luar Organel Sel Sitoplasma Mana Sitoplasma Ini loh Yang warna biru Mungkin Aslinya Tidak warna biru Warna ini Hanya Membedakan Hanya Berfungsi Untuk Membedakan Antara Organel Yang satu Dengan Organel Yang lain Selanjutnya Sini ada Lisosom Dan ada Peroxisom Lisosom Peroxisom Dilihat Baik-baik Ini Peroxisom Yang ini Lisosom Lisosom Bentuknya Seperti Mangkok Peroxisom Ini Bentuknya Seperti Kristal Kemudian Ada Glioxisom Glioxisom Hanya Dimiliki Oleh Sel Tumbuhan Sedangkan Ribosom Ini Sel Tumbuhan Dan Sel Hewan Memiliki Jika Dilihat Menggunakan Mikroskop Sel Tumbuhan Maupun Sel Hewan Ribosom Itu Hanya Tampak Berupa Titik-titik Kecil Tetapi Jika Diperbesar Ribosom Ini Bentuknya Seperti Ini Ada Subunit Besar Dan Ada Subunit Kecil Selanjutnya Ada Plastida Plastida Ini Macamnya Ada Banyak Ada Proplastid Etioplas Kromoplas Kloroplas Leukoplas Leukoplas Terbagi Menjadi Tiga Ada Amiloplas Elioplas Dan Proteinoplas Semuanya Ini Merupakan Jenis-jenis Dari Plastida Karena Kloroplas Yang Dimiliki Sel Tumbuhan Merupakan Jenis Plastida Makanya Saya Sandingkan Gambarnya Di Samping Plastida Kloroplas Ini Hanya Dimiliki Oleh Sel Tumbuhan Dilapisi Oleh Dua Membran Membran Dalam Dan Membran Luar Kemudian Ada Granum Lumen Tilakoid Dan Stroma Tilakoid Ini Satu Keping Jadi Satu Keping Bulatan Itu Namanya Tilakoid Kemudian Di Dalam Tilakoid Itu Ada Lumen Ada Cairannya Kemudian Granum Ini Satu Tumpuk Tilakoid Itu Namanya Granum Stromanya Itu Cairan Di Dalam Kloroplas Lanjut Flagelum Dan Plasmodes Mata Ini Sama-sama Merupakan Pembeda Dari Sel Hewan Dan Sel Tumbuhan Plasmodes Mata Hanya Dimiliki Oleh Sel Tumbuhan Dan Flagelum Hanya Dimiliki Oleh Sel Hewan Vakula Vakula Ini Hanya Dimiliki Oleh Sel Tumbuhan Sel Hewan Sebenarnya Memiliki Ada Yang Memiliki Tetapi Tidak Sebesar Vakula Yang Dimiliki Oleh Sel Tumbuhan Vakula Yang Dimiliki Sel Hewan Yang Mungkin Memiliki Ini Bentuknya Kecil Tidak Sebesar Vakula Yang Dimiliki Sel Tumbuhan Kemudian Sentrosom Dan Sentriol Sentrosom Dan Sentriol Sel Hewan Dan Sel Tumbuhan Keduanya Memiliki Bedanya Sentrosom Pada Sel Hewan Ini Memiliki Sentriol Sedangkan Sentrosom Pada Sel Tumbuhan Itu Tidak Memiliki Sentriol Kemudian Disini Ada Sitoskeleton Nanti Sitoskeleton Itu Di Dalam Ada Tiga Struktur Yang Pertama Ada Mikrofilamen Filamen Intermediate Dan Mikrotubula Nah Ini Adalah Kuis Bioasik Dimana Di Kuis Ini Kalian Akan Mencoba Mengukur Seberapa Paham Kalian Terhadap Materi Yang Sudah Dijelaskan Tadi Berarti Semuanya Ada Empat Pertanyaan Mungkin Jika Dinilai Nilainya Itu Masing-masing 25 Yang Pertama Ini Gambar Satu Silahkan Tebak Ini Gambar Sel Apa Kemudian Nama Organelnya Silahkan Ditulis Dari Mulai Nomor Satu Sampai Dengan Nomor Empat Belas Kemudian Yang Kedua Silahkan Ditebak Ini Sel Apa Sih Kemudian Nama Organelnya Dari Mulai Nomor Satu Sampai Dengan Nomor Sebelas Yang Terakhir Disini Disini Tabel Disini Disi Nama Organel Yang Dimiliki Sel Hewan Tetapi Tidak Dimiliki Sel Tumbuhan Berarti Hanya Beberapa Bukan Semuanya Ditulis Disini Hanya Yang Dimiliki Sel Hewan Tapi Tidak Dimiliki Sel Tumbuhan Begitu Juga Di Kolom Ini Silahkan Isi Nama Organel Yang Dimiliki Sel Tumbuhan Tapi Tidak Dimiliki Sel Hewan Dan Di Kolom Ini Silahkan Tulis Jumlah Berapa Organel Yang Dimiliki Sel Hewan Dan Berapa Jumlah Organel Yang Dimiliki Sel Tumbuhan Selamat Mencoba Mungkin Cukup Sekian Penjelasan Biologi Di Materi Sel Sesi Satu Sampai Bertemu Lagi Di Materi Sel Sesi Kedua Dan Jangan Lupa Kalian Coba Mengerjakan Kuis Bioasik Tadi Ada Empat Nomor Kurang Lebihnya Mohon Maaf Apabila Ada Tutur Kata Yang Kurang Enak Di Hati Jangan Dimasukkan Di Hati Dibuang Saja Cukup Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da Tidak Tidak